PEMBICARA 1 Kalau ini atas kedunguannya diabaikan gitu kan Menurut saya ini sangat-sangat apa ya Sangat baik ya untuk oposisi Untuk pihak-pihak yang mendambakan bergantinya rezimnya Karena kan keadilan ini bukan domain umat Islam semata Bukan domain mendukung Ahok Bukan domain pendukung Anis Bukan domain pendukung Pak Jokowi dan sebagainya Keadilan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh nurani masing-masing Jadi menurut saya ketidakadilan dijadikan musuh bersama gitu kan Ini membahayakan untuk rezim Mengabaikan tadi Mengabaikan identitas politik Islam Non-agama atau tadi apa Sekuler Menurut saya itu siapapun partainya nanti Asal mengusung keadilan Penegakang membra keadilan Dengan monumen Habib Rizik Menurut saya dia mempunyai posisi Untuk menggait suara yang besar nantinya gitu kan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sejak 98 melalui TAP MPR 18 ya Itu telah mencabut TAP MPR 278 tentang asas tunggal Jadi bebas asasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila Dan Islam itu jelas tidak bertentangan dengan Pancasila Itu untuk penegasan Kemudian mengenai konstelasi politik terkait dengan Habib Rizik dan peristiwa yang dialami oleh Habib Rizik Dan kawan-kawan terkait dengan dugaan ketidakadilan yang mengemuka saat ini Menurut saya ini kita sebenarnya jelas dihadapkan pada satu faktor Satu permasalahan yang ini ketidakadilan Baik ketidakadilan hukum, penegangan hukum, ataupun ekonomi tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Roki Gerung secara panjang lebar tadi Saya mau tegaskan bahwa terkait hal tersebut sebenarnya nanti di konstelasi politik atau pemilu yang akan datang Mengabaikan tiga periode yang sedang digaungkan oleh sobat dari Bang Roki tadi Dan mengabaikan juga percepatan Oh iya percepatan atau tadi apa Mas Adi penyunatan ya seperti itu ya Nah itu kita memandang ini normal lah seperti itu Itu menurut saya ini harus tetap dipelihara sebagai momentum Artinya gini, kalau saya memandang pihak dari rezim atau pemerintah pastinya tidak tinggal diam juga Melihat ada arah bahwa akan ada common enemy yaitu ketidakadilan di mana ini ditunjukkan kepada rezim Seperti itu, ini kan citranya yang buruk nanti kan Nah ini menurut saya sudah jadi perhitungan juga dari pihak rezim Yang saya yakin akan ada tanda petik ya, manuver nantinya ke depannya Manuver terkait dengan keadilan atau penegakan hukum yang berkeadilan Atau bahkan ada kejutan manuver terhadap rezim sendiri Kalau saya memandang dan merasakan seperti itu gitu kan Nah akan tetapi kalau ini atas kedunguannya diabaikan gitu kan Menurut saya ini sangat-sangat apa ya Sangat baik ya untuk oposisi Untuk pihak-pihak yang mendambakan bergantinya rezim ya seperti itu Karena kan keadilan ini bukan domain umat Islam semata Bukan domain mendukung Ahok Bukan domain pendukung Anis Bukan domain pendukung Pak Jokowi dan sebagainya Keadilan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh Nurani masing-masing Seperti itu Meskipun secara materi dia dipaksa untuk memihak yang lain Akan tetapi Nurani tetap berbicara di situ Itulah yang menyebabkan kemarin makanya waktu vonis Pembacaan vonis itu berduyun-duyun ribuan orang datang kan Seperti itu Itu semata-mata digerakkan oleh Nurani Itu sebagian kecil aja loh seperti itu Belum lagi di Medusa Belum lagi yang di blok di sana sini Sebenarnya itu jauh Seperti itu Kenapa? Tidak maksimal, luar maksimal Karena memang sudah ada antisipasi gitu kan Dan juga sudah ada kopat-kopit tadi yang sudah digaung-gaungkan Untuk menekan, untuk merepresi masa seperti itu Jadi menurut saya ketidakadilan dijadikan musuh bersama gitu kan Ini membahayakan untuk rezim Mengabaikan tadi Mengabaikan identitas politik Islam Non-agama Atau tadi apa Sekuler Menurut saya itu siapapun partainya nanti Asal mengusung keadilan Penegakang Lumi Berkeadilan Dengan monumen Habib Rizik Menurut saya dia mempunyai posisi Untuk menggait suara yang besar nantinya gitu kan Atau Karena gini Saya tadi mendengar Bung Roki Menginggung sedikit mengenai Bagaimana Demokrat itu kecil Kemudian karena sentimen baper ya Sentimen-sentimen berbau perasaan lah seperti itu Pak SB waktu itu gitu kan Kemudian jadi melonjak Dikelola dengan opini yang baik lah seperti itu Nah menurut saya Masyarakat Indonesia ini masih polanya seperti itu Ditambah memang ini nyata gitu kan Jadi bukan hanya perasaan Perasaan yes Ketidakadilan nyata yes Seperti itu kan Nah tinggal dikelola opininya gitu kan Oleh pihak-pihak terkait Yang memang ada kepentingan di situ gitu kan Bukan Habib Rizik maksud saya Atau Front Persuderaan Islam Nah ini tinggal dikelola dengan baik Maka itu akan jadi Source power yang bagus gitu kan Untuk menggaet suara-suara dari masyarakat Dan itu bukan cuma Domain umat Islam Saya garis bawahi Kenapa? Kemarin bahkan di media sosial Ada saking mengemukanya Non-Muslim gitu kan Saking mereka Dia mengatakan Siap menukar badannya untuk Habib Rizik Kemudian banyak Front pemuda-pemuda Kristen gitu kan Di Maluku atau Ambon tuh Yang viral kan Mendukung Habib Rizik Artinya saya mau katakan Disini bukan bicara Islam Tidak Tapi disini bicara keadilan Tadi Etiknya itu Lebih khusus Tadi disinggung oleh Ibu peneliti kita Bahwa Kegagalan dari sistem Islam itu Politik Islam Partai politik Islam Itu antaranya karena Mereka tidak dipercaya oleh rakyat Kan seperti itu kan Artinya Itu dapat mengenyampingkan nanti Kalau penegakan hukum yang berkeadilan Menjadi isu Nah menurut saya itu akan bisa jadi Opini yang baik Untuk menggiring Bagaimana supaya Politik etik tadi Jadi kan jadi masalahan tadi Sebenarnya bukan Islamnya Tapi etik atau tidak Mereka mengaku Islam Politik partai politik Yang berislam Asalkan Islam Tapi friksi sesama sendiri Hal-hal furuk pecah Seperti itu kan Nah itu kan gak etis Kalau menyambung dengan Apa yang disampaikan Bung Roki tadi kan Nah tapi kalau keadilan Ini kan semuanya Mempunyai nurani yang sama Dan menurut saya Ini harus dikawal dengan baik Nanti kita tunggu Ujangan dari babeh Dan petunjuk lebih mencerahkan Dari Bang Roki Serta Bang Adi Serta ibu kita Dari penelitian Demikian Ketika matahari Ketika matahari Hanya di atas kepala Panas melelehkan Ketika keadilan Panas melelehkan Akan ditegapkan Setiap manusia Adalah halifah Di muka bumi ini Engkau halifah Dari halifah Kau dinamungi Kau diselamatkan Tapi engkau halifah Dari halifah Kau dinamungi Kau diselamatkan Dari hari pembalasan Kau bisa Bawa mata air kebaikan Bagi manusia Kuasamu Juga bisa menenggelamkan Umat manusia Terima kasih 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 Terima kasih